Kita kembali ke Jakarta, memirsa pasca kebakaran di wilayah Petamburan Jakarta Pusat yang menghambuskan 30 rumah warga pada Kamis malam. Saat ini warga dan juga aparat kelurahan sudah membersihkan puing-puing di lokasi kebakaran di Jalan Petamburan 3, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga dan aparat kelurahan melakukan bersih-bersih puing akibat kebakaran yang terjadi menimpa rumah warga. Warga yang masih syok mengingat kejadian kebakaran pada Kamis malam lalu. Ya kira-kira jam 10, kita mah di rumah masih ngobrolan, nonton TV, kedengar rame-rame di luar apa gitu ya. Terus kita lihat keluar, taunya api udah besar, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Yang jelas udah besar aja, ya udah kira-kira jam itu kita mah yang penting selamatkan diri aja dulu keluar gitu, itu aja. Aksi bersih-bersih ini dipimpin oleh Wali Kotar Jakarta Pusat, Manggara Pardede. Pemkot menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan bagi korban kebakaran seperti bahan baku makanan dan tempat pengungsian sementara. Ini kebakaran tadi malam ini diperkirakan ini karena korslet listrik. Ya, dan hampir di beberapa tempat seperti itu persoalannya. Nah, solusi jangka pendek tentunya bagi kami adalah bagaimana mengatasi ini dulu. Ya, bagaimana warga kami, warga petampuran tiga yang terkena musibah ini bisa kita bangkitkan semangatnya melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Pada pagi hari ini, ya, lihat warga bersama pemerintah Aperat sama-sama membersihkan puing-puing yang ada di dalam. Kemudian warga yang terkena bencana, sekitar 200 jiwa, itu sudah ditampung di Masjid Al-Islah. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, kebakaran terjadi di permukiman warga di Petamburan 3 Jakarta Pusat pada Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. 30 rumah terbakar dihuni lebih dari 200 jiwa. Dan 25 mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sebelum jam 12 malam. Dari Jakarta, Tito Bosnia, Rizky Hekwal, MNC Media, memberitakan.